Sebagai upaya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Bali pada liburan akhir tahun, 9 mal di Bali yang tergabung dalam Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia berkolaborasi menyelenggarakan event wisata belanja. Gelaran yang dimulai dari 14 Desember hingga 6 Januari 2019 mendatang diharapkan mampu mendongkrak potensi Bali sebagai salah satu destinasi wisata belanja potensial. 9 mal ternama di Bali menyelenggarakan event wisata belanja bertajuk Bali Ultimate Grid Sale BUGS 2018. Selain Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, promosi wisata belanja terbesar di Bali ini juga melibatkan Association of the Indonesian Tour and Travel Agency serta Dutifri Galeria. Berbagai program promosi dan event menarik ditawarkan kepada konsumen yang mengunjungi mal tersebut. Selain besta diskon, para pengunjung juga dapat mengikuti program belanja serta memenangkan undian dengan total hadiah lebih dari 60 juta rupiah. Dengan diselenggarakannya kegiatan semacam ini diharapkan mampu mendukung program pemerintah dalam mencapai target kunjungan wisatawan ke Bali di tahun 2018. Sekaligus mendongkrak potensi Bali sebagai kota tujuan wisata belanja terbesar di Asia. Kita ingin meningkatkan jumlah kunjungan yang datang ke Bali di mana di tahun ini kita ditargetkan 6,5 juta wisatawan yang datang ke Bali. Selain itu kita juga memiliki tujuan untuk meningkatkan jumlah penjualan dari tenan yang men-support acara ini. Karena sekarang ini juga diketahui low season ya, November, Desember dan wisatawan Cina banyak yang berkurang. Jadi dengan harapan ini orang nggak ke Singapur lagi, tapi ke Bali juga. Orang Singapur jadi belanja ke Bali, orang luar belanja ke Bali untuk akhirnya meningkatkan tamu yang masuk di Bali. Otomatis akan menarik kunjungan wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik. Mungkin tahun ini 6,3 juta target kita Wisman, tahun depan 7,1 juta. Dengan adanya event seperti ini akan menarik lebih banyak kunjungan wisatawan. Berbarengan dengan event Bali Ultimate Great Sale 2018, salah satu mall asosiasi pengelola pusat belanja Indonesia juga mengelar sejumlah acara spektakuler yang melibatkan 60 UMKM kuliner dari seluruh Indonesia termasuk satu perserta dari Singapura. Dari Badung, Bagus Alit, ANews melaporkan.